Sosok Cawapres dari bakal Cawapres PDIP Ganjar Pranowo masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Ketua Umum PDIP Menggawati Soekarno Putri belum mengumumkan Cawapres yang akan mendampingi Ganjar untuk melaju ke Pilpres 2024. Hanya PDIP telah membocorkan bahwa ada 10 nama yang menjadi kandidat Cawapres Ganjar. Bahkan jumlah kandidat masih bisa bertambah. Di antara 10 nama kandidat Cawapres Ganjar disebut-sebut ada tokoh NU di dalamnya. PDIP sendiri telah meyakininya. Adapun baru-baru ini nama Imam Besar Masjid Istiqlal yang merupakan tokoh NU Nasaruddin Umar mencuat menjadi Cawapres Ganjar. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 selaku mitra PDIP yang mendukung Ganjar Cawapres telah membeberkan bahwa Nasaruddin Umar menjadi salah satu sosok yang dialus-alus supaya mau mendampingi Ganjar. Terlebih, Nasaruddin Umar bertemu dengan Ganjar di Manado, Sulawesi Utara kemarin. Mereka kompak menghadiri acara halal dihalal di sana. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut banyak kalangan masuk dalam radar bagi Al-Cawapres pendamping Ganjar Pranowo termasuk Nasaruddin Umar. Pernyataan tersebut Puan sampaikan saat ditanya mengenai Nasaruddin Umar masuk dalam radar PDIP sebagai calon pendamping Ganjar pada Pilpres 2024. Puan juga menanggapi isu mengenai PDIP yang disebut tengah berkomunikasi dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengenai kader yang bisa menjadi pendamping Ganjar. Menurut Puan, penjaringan bakal calon pendamping Ganjar dicari dari semua kalangan. Ganjar yang kompak menghadiri halal dihalal bersama Nasaruddin mengaku sudah cukup lama mengenal imam besar Masjid Istiqlal tersebut. Ia bahkan pernah menghadiri pernikahan anak Nasaruddin Umar. Selain itu, Ganjar juga menilai Nasaruddin merupakan sosok karismatik dan memiliki pikiran terbuka. Nasaruddin Umar mengaku tidak pernah bermimpi menjadi seorang Cawapres. Hal itu disampaikannya meresponsi isu bahwa dirinya masuk ke dalam radar Cawapres Ganjar. Nasaruddin Umar mengatakan dirinya hanya ingin bekerja di balik layar. Pasalnya ia lebih senang untuk menciptakan kesejukan, ketenangan, dan kedamaian antar sesama umat dan bangsa. Nasaruddin Umar juga mengaku belum berkomunikasi sama sekali dengan PDIP terkait isu menjadi Cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan tidak memiliki hubungan yang spesifik dengan PDIP sejauh ini. Terima kasih telah menonton!